Halo, kaum pemula, kaum receh, anterban cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini, gue bakal membahas CoinBitYard. Dimana permalam hari ini ada beberapa informasi terupdate mengenai CoinBitYard. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do you own research? Disini gue tidak doang surajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual coin-coin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, dimana sekarang ini gue buka dengan exchange wobi dan untuk kondisi market masih merah merona. Disini Bitcoin mengalami penurunan 0,48%. Dan beberapa altcoin pun lebih cenderung mengalami penurunan ya. Karena memang dari kondisi market, crypto currency ini belum stabil. Oke, jadi langsung saja kita cari dulu untuk CoinBitYard-nya. Nah, untuk CoinBitYard sendiri disini sudah ditambahkan di fitur favorit di exchange wobi. Dan ternyata dari CoinBitYard pun mengalami penurunan 3,53%. Oke, kita cek dulu dalam sebuah chart dari CoinBitYard. Oke, melihat dari kondisi chart CoinBitYard ini kalian bisa melihat ya. Nah, penerjunan atau penurunannya ini seperti perusahaan TK. Terhitungnya dari tanggal 4 bulan 12, dia terus-terusan mengalami penurunan sampai dengan saat ini. Dan gue rasa untuk CoinBitYard sendiri ini masih bakal mengalami penurunannya sampai ke kepala 28 atau mungkin ke 25. Ya, melihat dari sebelumnya itu titik support paling dalamnya atau paling bawahnya sekali ya. Ini kisaran di 25 ya, disini. Pertanggal 20 bulan 11, yaitu di bulan kemarin CoinBitYard ini sempat mengalami penurunan sampai harga ke kepala 25. Oke, jadi disini kira-kira ada informasi apa ini terkait CoinBitYard? Pastinya banyak sekali dan pastinya gue bakal kasih tahu bagaimana cara mendaftar di BitYard exchange ya. Nanti kita bahas juga tuh bagaimana cara mendaftarnya. Dan disini ada yang terpenting juga gitu, ada salah seorang yang berkomentar lah. Sebetulnya bukan bertanya sih, tetapi yang berkomentar. Lo gak usah percaya lagi dengan CoinBitYard, katanya si developernya ini menjual CoinBitYard. Nah, sebetulnya disini ingin gue sedikit luruskan ya mengenai developer menjual CoinBitYard. Mungkin yang dimaksudkan itu mengenai kontraxel, bukan dari developer itu menjual CoinBitYard-nya. Ya, jadi disini terkait kontraxel itu memang sudah disetting sedemikian rupa oleh developernya CoinBitYard. Dimana apabila tidak ada kontraxel, pendapatan dari si developernya itu dari mana gitu ya. Sementara dari Gaspi-nya ini sangat murah sekali ya, dan termasuk dari BitGard Async-nya pun. Kenapa disitu yang terdaftar itu atau jaringan yang disediakan di BitGard Async hanya jaringan BNB Smart Chain untuk saat ini. Karena memang pendapatan dia tuh dari sana ya, dari jaringan BP20. Sementara untuk dari CoinBitYard ini sampai kapanpun untuk jaringan BNB Smart Chain itu tidak akan dihilangkan. Jadi CoinBitYard sampai kapanpun ya selama ada CoinBitYard ini akan berjalan di kedua jaringan, yaitu di jaringan BP20 dan juga BRC20. Dan disini mengenai kontraxel, apabila buat teman-teman semua belum paham apa itu kontraxel, kalian silahkan cek-cek video gue sebelumnya mengenai pembahasan dari CoinBitYard. Oke jadi gak perlu banyak bahasa-bahasa, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke sekarang gue masuk di akun Twitter resminya CoinBitYard ya atau BitGard Brice. Disini ada beberapa posting yang terbaru, nah ini yang gue maksudkan tadi ya, dimana ada salah satu wallet yang sedang menyediakan reward ya. Jadi disini the snapshot for hour, hope to earn even white BitGard Brice is in one hour. Jadi kisaran satu jam lagi ya, mungkin sekarang udah selesai. Karena postingan ini sekitar 4 jam yang lalu. Jadi buat teman-teman semua yang telah melakukan sebuah deposit ke onto wallet, yang mendepositkan CoinBitYard Brice kalian, minimum itu 80 juta CoinBitYard. Itu kemungkinan kalian akan mendapatkan reward ya. Disini kalian bisa mengeceknya, jadi ada reward berupa 800 USD. Oke kita transilikan terlebih dahulu. Untuk acara how to earn, kami dengan BitGard Brice dalam 1 jam. Jika Anda belum mendepositkan setidaknya 80 juta CoinBitGard di onto wallet Anda, sekarang adalah kesempatan terakhir untuk melakukannya. Jangan lewatkan kesempatan untuk membagikan 800 USD Brice dan 50 onto Pass Card NFTS. Nah jadi disini ada 2 reward ya, pertama itu ada 800 USD berupa CoinBitYard dan juga ada 50 token onto-nya. Cuman ini kemungkinan udah berakhir ya, karena ini sekitar 1 jam lagi nih pas begitu di posting. Sedangkan postingan ini sudah berjalan sekitar 4 jam yang lalu. Jadi buat teman-teman semua yang sudah melakukan deposit, selamat ya. Semoga saja kalian bisa mendapatkan reward-nya. Dan untuk informasi yang selanjutnya disini juga ada 4 jam yang lalu. Oke kita transilikan terlebih dahulu. Inilah yang perlu Anda ketahui tentang pertumbuhan dan pencapaian BitGard Chain dalam perjalanan 9 bulannya. Wow, jadi disini ada beberapa poin selama perjalanan 9 bulan dari CoinBitGard. Untuk poin yang pertama disini ada kisaran 950 ribu transaksi. Ada di poin yang kedua juga dengan dompet 438 ribu artinya holders. Dan disini ada sekitar 62 integrasi bersama Debs karena kita juga sering mendengar ataupun melihat pengumuman mengenai integrasi dengan beberapa wallet ataupun Debs. Disini juga ada 3 jembatan multi rantai. Dan disini ada 3 DEX rantai silang. Disini ada 7 integrasi Dex. Oke mengenai kemitraan disini kita akumulasi saja ya. Dari 62 integrasi Debs ada 3 jembatan multi rantai. Ada 3 DEX rantai silang. Ada 7 integrasi Dex. Kita akumulasi saja semuanya kita totalkan dimana dari target CoinBitGard ini untuk menjalin kemitraan kisaran 100 ribu partnership. Ketika disini kita totalkan akumulasi dari 62 integrasi Debs ada 3 jembatan ada 3 DEX. Ya kurang lebih ada sekitaran 75 ya. Jadi baru 75 menjalin kemitraan dengan beberapa projek ataupun dengan beberapa wallet. Sementara untuk dari target kemitraannya ini sekitar 100 ribu. Jadi masih minus kisaran 99.925 partnership. Nah jadi masih banyak sekali ya kekurangannya untuk menjalin kemitraan supaya bisa mencapai target ke 100 ribu partnership. Oke dan disini juga ada sebuah postingan lainnya ya. Sekitar 5 jam yang lalu nih mengenai Baby Dogecoin katanya ini bakalan leasing di exchange BitGard. Wow ini luar biasa banget ya. Ternyata yang memenangkan dalam sebuah voting tersebut itu adalah Baby Dogecoin. Jadi sebelumnya itu ada sebuah votingan Baby Dogecoin dan beberapa token lainnya ternyata disini banyak sekali beberapa orang yang meminginkan dari Baby Dogecoin ini terdaftar di BitGard exchange. Oke disini kita translate kan dan disini pun ada disediakan berupa reward at Baby Dogecoin untuk didaftarkan di bursa BitGard. Kami memberikan 50 USD kepada 100 pengguna yang beruntung pada pengumuman tanggal listing. Promo berlaku mulai 21 Desember 2022 hingga tanggal listing. Selesaikan tugas di bawah ini untuk menang. Jadi yang pertama itu kalian wajib untuk daftar di BitGard exchange. Yang kedua juga kalian harus follow. Yang ketiga kalian retweet dan juga take teman-teman kalian. Jadi syaratan tentuannya seperti itu ada 3 poin. Silahkan kalian lakukan apabila kalian ingin mendapatkan 50 USD. Namun itu akan dibagi-bagikan kepada 100 pengguna. Jadi kisaran berapa dolar gitu. Ini tipis banget untuk rewardnya. Dan untuk informasi selanjutnya disini juga ada 1 hari yang lalu. Nah disini ini paling menarik sekali. Taukah anda pasar terdesentralisasi BitGard sedang dalam pengembangan? Apa yang ingin anda beli ataupun jual di platform pasar terdesentralisasi kami yang akan datang? Nah jadi ternyata selain dari platform PayBrice disini juga dia akan meluncurkan dari marketplace terdesentralisasi. Wow ini menarik sekali ya. Ya mungkin disini dengan kata-kata apa yang ingin anda beli ataupun jual di dalam sebuah platform. Jadi kemungkinan ini lebih ke menjual produk-produk ya. Di dalam project-nya BitGard entah itu seperti merchandise atau beberapa produk yang lainnya. Yang jelas disini kita juga bisa membeli sekaligus kita pun bisa menjual gitu ya. Mungkin kita bisa menyertakan dengan teman-teman semua yang memiliki produknya sendiri. Kalian tinggal daftar di dalam sebuah marketplace terdesentralisasinya BitGard. Ketika memang dari marketplace-nya ini sudah dirilis ya. Karena disini kita bisa membeli sekaligus kita juga bisa menjual. Dimana dalam sebuah platform PayBrice ya disitu kita hanya bisa membelinya saja tetapi kita tidak bisa menjual. Karena di dalam sebuah platform PayBrice itu sudah disediakan beberapa produk-produk dan juga beberapa toko online. Tetapi untuk di dalam sebuah marketplace yang baru ini entah ini apa yang hantinya. Mungkin buat teman-teman semua yang tahu kira-kira ini marketplace untuk apa silahkan tuliskan di kolom komentar. Namun menurut gue ya ini lebih ke produk-produk intinya dari coin BitGard ya. Dan dimana juga kita juga bisa mengeluarkan produk kita gitu atau memasarkan produk kita di dalam sebuah marketplace-nya BitGard Bryce. Dan disini gue juga menemukan salah seorang yang telah melakukan sebuah komentar ya. Jadi menurut gue ini salah seorang holders yang memang setia sekali dengan coin BitGard ya. Disini ada akun twitternya adalah BryceWell ya. Jadi ini BJOW07. Nah jadi disini salah seorang ini pecinta Bryce banget kayaknya. Oke kita translate kan. Apartemen Bryce saya di Lancarote. Semua orang bisa bayar dengan Bryce. Wow ini menarik banget gitu. Jadi salah seorang yang memiliki akun twitter BJOW07. Ternyata dia memiliki salah satu apartemen. Dimana juga disana buat orang-orang yang melakukan penyewaan apartemen itu bisa membayarnya menggunakan coin BitGard. Sementara secara partnership mungkin orang ini belum berpartner dengan BitGard Bryce-nya langsung gitu. Atau mungkin dengan timnya BitGard. Tetapi dengan inisiatifnya sendiri dia itu telah menawarkan ke beberapa orang yang ingin menyewa dari apartemennya itu. Bisa melakukan pembayarnya itu menggunakan coin BitGard Bryce. Wow ini menarik sekali gitu ya dari akun twitter Bryce. Oke sekarang kita masuk ke BitGard.Achings dan buat teman-teman semua apabila kalian ingin mendaftar atau register di dalam sebuah BitGard.Achings. Disini gue akan contohkan ya atau gue kasih tau lah bagaimana caranya mendaftar di BitGard.Achings. Langsung saja ketika kalian masuk di BitGard.Achings muncul tampilan seperti ini atau halaman seperti ini ya. Kalian tinggal tap saja bagian titik 3 di pojok kanan atas ya. Yang ini nih kalian tinggal tap disini. Sebetulnya gue sudah memiliki akun ya. Cuman disini ya berhubung dari permintaan kalian bagaimana caranya mendaftar atau register di BitGard.Achings. Jadi disini ya dengan kesenangan hati gitu gue akan mencontohkan atau gue akan kasih tau bagaimana caranya. Disini ada login dan juga register ya disini. Apabila kalian sudah memiliki akun kalian tinggal tap bagian login. Tapi kalian apabila baru mau mendaftar silahkan kalian tap bagian register. Oke disini kita tap bagian register. Dan setelah kalian masuk di halaman seperti ini kalian tinggal masukkan email password. Lalu confirm password. Referral ID apabila kalian memiliki referral ID silahkan kalian isi. Tetapi ini opsional bisa diisi bisa juga tidak. Oke jadi langsung saja nih disini gue bakal isi dulu email password dan juga confirm password. Oke ketika kalian sudah mengisi bagian email password dan juga confirm password. Kalian bisa mengisi referral ID bisa juga tidak langsung saja kalian centang bagian checklist ini ya. Jadi kalian tinggal tap saja I agree to BitGard. Nah jadi kalian tinggal centang aja disini langsung register. Jadi kita sekarang masuk ke bagian email. Oke kita replace dulu disini. Apabila kalian sudah menunggu sekian lama ternyata dari kode OTP atau kode verifikasinya ini tidak muncul. Kalian langsung saja cek ya. Disini bisa kalian cek di bagian spam ataupun sampah. Ternyata apabila tidak ada juga di bagian spam dan sampah. Kalian bisa tap bagian semua kotak masuk. Nah ternyata udah gue tunggu sekian lama dari kotak masuk semua ya. Atau semua kotak masuk. Ternyata nggak ada juga. Sekarang kita cek bagian penting. Disini ada penting ya. Kita tap juga bagian penting. Nah ternyata disini ada ya BitGard confirm your registration. Nah kita tap bagian sini. Jadi buat teman-teman apabila kalian mendaftar ternyata tidak masuk-masuk. Silahkan kalian cek-cek beberapa fitur yang berada di dalam email kalian. Ya disini kalian bisa melihat BitGard confirm your registration. Prom ya disini ada lah sekitar tanggalnya jamnya gitu. Ini udah lengkap sekali pastinya hari ini tanggal 21 Desember ya. Jadi langsung verify email. Nah disini kita tap saja. Oke kita dialihkan ke bagian chrome lagi. Kita tap bagian chrome. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya. Disini juga account successfully created. Jadi cara pendaftarannya cukup mudah dan gue sudah berhasil untuk mendaftar di BitGard exchange. Langsung saja kita bagian tab login disini apabila kalian ingin masuk kembali ke dalam BitGard exchange. Ya tinggal kalian masukkan email dan juga password yang barusan kalian buat. Nah mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi apabila kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait coin BitGard silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Oke sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan. Salam profit. Bye bye. Selamat menikmati.